KPK memperpanjang masa tahanan 3 tersangka kasus suap dana hibah KONI yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk mendalami pengajuan proposal ke Kemenpora hingga proses pencairan dana hibah. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 16 Februari hingga 17 Maret. Sementara itu penyidik juga menjatuhalkan pemeriksaan untuk tersangka ending Fuad Hamidi, Sekretaris Jenderal KONI. Pemeriksaan kali ini untuk mendalami peran saksi dalam proses persetujuan proposal bantuan dana hibah KONI. Dalam kasus ini KPK sendiri telah menahan 5 orang tersangka atas kasus dugaan suap dana hibah yang dialokasikan dari Kemenpora. Senilai 17,9 miliar rupiah dengan komitmen fee sebesar 3,4 miliar rupiah. Tersangka selama 30 hari ke depan mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 17 Maret tahun 2019 yaitu untuk MUL, ini Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Kemenpora. Kemudian AP, ini Kepala Bidang Sentra Olahraga Pendidikan di Kemenpora. Dan juga ET, ini Staff Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terhadap 3 orang ini diperpanjang masa penahanannya selama 30 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!